Yo guys, perkembangan market crypto akhir-akhir ini memang cukup terlihat sideways dan kalau kita lihat ini di coinmarketcap sekarang total market volume dalam 24 jam kelebihan ini mengalami kenaikan ya meskipun Bitcoin hari ini turun 2% ya kalau kita lihat Ethereum turun 0,7% Cardano masih naik, BNB turun, XRP turun tapi secara keseluruhan market volume naik itu sebanyak 114 miliar dolar yaitu sebanyak 6,5% ya sambil memantau perkembangan market crypto yang saya doa sini kali ini pada video kali ini gue akan membahas 2 coin machine yang sudah kalian request-request juga ya salah satunya yang pertama gue akan bahas update-an dari SundaeSwap ya salah satu exchange, DeFi, decentralized exchange pertama buat ekosistem Cardano dan ini banyak sekali di request dan ya pada video kali ini gue akan membahasnya update-annya seperti apa dan yang kedua gue akan membahas NFTpedia guys ini adalah salah satu marketplace NFT pertama yang ada di Indonesia dan gue lihat ini pengembangannya cukup serius dan roadmapnya tata-tata dengan jelas dan ada yang menarik lagi ini ada door price-nya nanti guys kalau kalian ikutan ICO-nya secara resmi dan mengikuti peraturannya disini ada hadiahnya ada mobil ada motor dan juga ada sepeda Brampton mobilnya juga mobil listrik ikonik guys wah luar biasa dan ini akan ICO yaitu pada 15 Juni ini jadi masih ada waktu sekitaran 13 hari lagi guys jadi ya kita bahas langsung aja ke pembahasannya kalian sudah siap? ready? guys bro sebelum masuk pembahasannya ini ya guys gue ada informasi ini ada sebuah website yang menarik buat kita pencinta crypto ya ini ada sebuah website dimana ini adalah sebuah free online cryptocurrency chat disini juga terdapat room-room dimana kita bisa mendiskusikan mengenai koin-koin yang sedang kita miliki ataupun yang koin-koin yang sedang kita pantau ini juga tampilannya menarik enak sekali lihat sangat menarik sekali contoh lainnya ya pembahasan tentang Ripple kita tinggal masuk aja join chatnya nah disini orang-orang lagi pada ngomongin tentang Ripple ya ini menarik sekali guys tampilannya enak dan mudah juga diaksesnya oke cek aja namanya di spito.com linknya ada di deskripsi di bawah oke yo what's up guys selamat datang di channel isanagas and welcome to crypto time yo dimana gue akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto asset terlihat setiap harinya dan buat kamu yang baru masuk ke channel ini disini gue seri pengetahuan tentang cara mendapatkan cuan dari crypto karena sharing is caring terima kasih buat temen-temen yang selalu like comment dan share video-video gue dan juga yang udah subscribe tentunya oke oke langsung aja kita pembahasan ya sunday swap ini sangat-sangat sering sekali di request jadi ada berita terbaru ya ya cukup mengecewakan karena dia harus mengundur ya guys untuk ISO nya ya atau pelancingannya disini gue akan bacakan sekilas ya update-annya ya sorry ya kalau suaranya agak bintang gue sekarang lagi pilak guys oke disini ya guys saya langsung aja ya ini yang di highlight ya dimana dia akan men-announce atau mengumumkan untuk mengenai delay dari proses ISO nya guys atau inisial stake offering nya jadi untuk launching token atau delegate nya itu diundur yaitu nanti akan ada update-an pada tanggal 1 Juni ini dan sekarang memang udah 1 Juni ya di Indonesia tapi mungkin di belahan Amerika sana masih belum jam kerja guys jadi belum ada update-an setelah gue lihat di twitternya sunday swap juga ini udah tanggal 1 Juni tapi update-nya ini belum ada ya ya intinya itu ya guys ya untuk sunday swap ini intinya ISO nya diundur yang tadinya akan dilakukan Juni bulan ini tapi katanya akan diundur dan ada perubahan lagi dari roadmapnya dan kalau kita lihat di twitternya besok ya akan meluncurkan katanya roadmap yang barunya ya itu termasuk juga ISO that included-nya jadi waktu ISO nya itu kapan nantinya itu akan di update nanti guys besok besok baru ada update-an kapan untuk waktu ISO nya yang terbaru karena kan kemarin diundur dan nanti akan diumumkan kembali kapan untuk waktu pasti ISO nya dan juga mengenai whatappernya dan juga pengenalan tim developer dari sunday swap ini guys jadi itulah sedikit aja ya mengenai update tentang sunday swap selanjutnya kita akan bahas mengenai ini ya guys ya neftypedia oke guys sekarang kita masuk ke websitenya dari neftypedia ini ya oke yang pertama kita udah diperlihatkan dimana disini ada token address nya ya dan juga untuk webpapernya bisa kalian download disini kalian bisa langsung cek ini webpapernya ada 21 halaman gue tadi udah baca-baca dan intinya neftypedia itu udah merupakan sebuah marketplace NFT pertama di Indonesia dan ia tuh akan segera ICO pada pertengahan Juni ini yaitu tanggal 15 Juni nah kalau kita lihat disini ya 13 hari lagi dia untuk masuk ke ICO nya kalau kita lihat juga disini udah tertera ya token address nya sekarang aja kita cek ya kalau kita cek ya guys sekarang pergerakannya lagi uptrend ya guys lagi udah mulai naik secara trend memang dia masih trend naik ya guys ya dia baru saja juga keluar ya ini back out dari resistance ini ya guys terus ini ya guys mengenai hadiah untuk mengikuti ICO ini masih ada waktu nih guys 13 hari lagi guys menurut gue buat kalian yang punya uang dingin ya iseng-iseng aja harganya masih sangat murah banget guys ya siapa tau jadi naga gitu kan kalau kita lihat ini sekarang dia berada gerak di harga 0,01246 ya dalam dolar coba kita cek dalam rupiah itu masih harga 172 rupiah ini murah banget ini sangat murah receh banget jadi ya sebelum jadi naga kalian boleh pertimbangkan buat beli ya sedangkan nanti untuk pada ICO nya pun juga kalau nggak salah akan dibuka di harga 300 rupiah guys jadi kalian bisa boleh beli juga sebenarnya dari sekarang lewat Pancake Swap guys nah disini juga di Pancake Swap udah tersedia ya guys kalau kalian pengen beli sekarang karena sekarang harganya masih murah kan masih 178 rupiah dan kalau kita lihat juga secara trend ya emang sedang naik juga guys udah mulai naik beberapa hari kebelakang udah mulai naik ya sebelum meledak menurut gue udah bisa kalian mulai sicil lah ini murah juga dan untuk kode address nya alamatnya nanti akan gue masukin di deskripsi ya ataupun juga kalian juga bisa cek kan di websitenya ya websitenya akan gue cantumin di deskripsi juga ini ya alamat tokennya address tokennya ini ya mengenai great price nya atau down price nya dimana lihat kalau kita lihat ini luar biasa banget gila tapi memang sih perusahaan-perusahaan Indonesia juga exchange besar juga banyak sih yang melakukan cara marketing seperti ini ya seperti juga pada toko crypto ya yang kemarin dia kita berikan hadiah apa tesla ya dan juga ya masuk akal juga dimana disini neftypedia pada saat ICO launch nya nanti 15 Juni akan ada great price ya atau door price dimana ini hadiah pertamanya mobil Hyundai iconic 100% electric vehicle wow nomor 2 nya Yamaha N-Max dan nomor 3 sepeda Brampton guys wow luar biasa ya dan sekarang ya gua akan pelajari apa itu si netvedia ini ya sebenarnya ya oke untuk siapa netvedia ini itu untuk para artis kreator pembeli seller trader kolektor dan fans ya dimana nantinya akan mewadahi orang untuk jual beli karya digital guys nantinya tuh terus apa itu sini nft buat yang belum tahu nft itu apa nft ada sebuah non fungible token ini adalah sebuah unique token dalam sebuah blockchain yang di attach ke setiap asset yang verifikasinya ini bener-bener autentifikasinya dan ownershipnya itu jelas ya guys jadi tidak boleh dibajak atau di duplikasi dan rekam jejak dari nft itu biasanya jelas dan karena sudah tercatat di blockchain ya makanya kenapa banyak sekali nft nft itu yang harganya mahal ya karena selain dari karya seninya yang bagus dan juga nilai dan juga keunikannya itu ke ekseklusifitasnya itulah yang makin menarik dan memberikan nilai lebih tambah dan membuat harganya itu semakin ini semakin naik ya guys itulah aset nft ya ini lengkap banget ini yang paling penting ya mengenai roadmapnya ya guys jadi pemasarannya dimulai dari April ya terus pada Juni ini pra ICO ya terus pada Juli ICO token sale mengadakan pengajuan token awal dan Agustus untuk pembuatan liquidity pool jadi untuk pembuatan LP nya bertahap nanti dimulai dari Agustus guys untuk liquidity pool nya dan juga pada Oktober nanti untuk memperkenalkan fitur musik sebagai NFT jadi untuk penyediaan marketplace nya mungkin nanti dibuka dari Oktober mungkin ya nanti juga akan ada aplikasi seluler ya pada kuartal 4 2022 guys jadi aplikasi seluler nya nanti akan ada akhir tahun 2022 ya ya 2023 yaitu aset lainnya akan ditayangkan di pasar 24 ya terus bertumbuh ya nah ini timnya ya guys gimana ini CEO dan pendirinya ya Jimmy Saputra Natalia Saputra tapi ini nggak ada ini ya background pendidikannya ataupun pengalaman ininya ini juga ada orang luar ya Edward Botkonof sebagai chef design officer sini ada Dimas Widianto untuk CTO nya chef O nya Steve Sabaru Sini Arta Wiriawan petugas pengembangan bisnisnya ya dan ini ya untuk distribusi tokennya nanti tokennya itu ada sebanyak 750 juta token ya guys yang akan dibuat dan nanti pendirinya akan dapat 15% dan berada di hadiah dan kontes nanti yang akan didiskusikan 5% dan DAO nya ada 80% ya nanti yang didiskusikan dan ini dipersimbangkan di Binance, Chatbolet, dan Metamask ini berasal dari Bali ya guys ini juga untuk contact person nya juga ada guys disini dan juga untuk sosial media nya juga lengkap kalian juga bisa cek dari mulai telegram nya instagram nya youtube nya facebook nya twitter nya kalian juga bisa cek disini juga ada himbawan ya oh disini juga ada ya guys harga NFT ini untuk hari ini itu di harga 0,0143 ya jangan lupa kalian gabung aja ke grup telegram nya dan nanti gue akan masukin link nya di deskripsi sehingga kalian nanti untuk sharing sesama holder atau pada pemegang koin nya bisa saling berbagi informasi guys nyaman lah disini juga ada admin kan kalian juga bisa bertanya langsung kepada admin nya dan lain-lain menurut gue ini patut kita perhatikan bolehlah kita menjadikan pertimbangan dan ya disclaimer on seperti biasa pastikan kalian selalu menggunakan uang dingin uang yang santai dan bukan uang dapur ataupun uang pinjaman dari pinjaman online ya itu bahaya banget berinvestasi lah se proporsional mungkin dengan porsi yang tepat pastikan selalu money management dengan baik oke dan jangan asal-asal all in dan meskipun ini memang memiliki potensi yang sangat luar biasa tapi tetap kita harus money management dan juga jaga psikologi supaya tetap terjaga dengan baik oke oke itu info dari gua mengenai dua token micin ini yang menarik buat kita akumulasi ya siapa tahu jadi naga ya kan sekarang masih cicak nanti mungkin beberapa bulan ke depan jadi naga ya kan siapa tahu gak ada yang tahu dan ya we'll see ya secara potensi sih lumayan menarik ya guys dan ya kalian juga bisa langsung aja masuk ke websitenya ini untuk mencari tahu apa yang perlu kalian tahu dan ya sekian video dari gua sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like komen share dan subscribe dan salam cuan to the moon guys bro and peace